Harga sewa satu panda adalah 50 ribu USD per bulan. Nah lo mantep, pantes Tiongkok kaya kena teng shopping. Tapi lo guys, kan ya kalau misalkan panda itu dipinjem dibalikin, dipinjem dibalikin, dipinjem lagi, kan ya kasihan pandanya. Panda ikonik banget dengan Tiongkok, gimana tidak panda itu cuma ada di Tiongkok. Dan tau gak teman-teman, karena hal inilah maka panda itu dijadikan alat diplomasi di Tiongkok. Maksudnya kaya gimana? Dan kenapa ada panda di Indonesia? Tadjani hau, nama ku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Seperti biasa, Intan mau membaca pesan dari Saweria yang masuk. Kali ini dari Heni, terus berkarya. Terima kasih. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, supaya channel ini bisa lebih baik lagi, teman-teman bisa mendukung channel Dynasty ini via Saweria atau Paypal. Yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Dan di Saweria atau Paypal, teman-teman bisa nulis message. Message itu bisa berupa dukungan, request video, atau pertanyaan. Yang nantinya semua pesan yang masuk via Saweria atau via Paypal, Intan akan bacakan di video berikutnya. Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu apa sih diplomasi hewan itu. Diplomasi hewan itu, itu mengirimkan fauna lokal ke suatu negara yang masih hidup ke negara lain. Dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Contohnya kayak gimana, praktek diplomasi hewan pertama di Tiongkok, yaitu diplomasi panda yang pertama ya, dilakukan oleh Ucetian. Siapa sih Ucetian itu? Dia adalah satu-satunya kaisar wanita di Tiongkok, yang memerintah tahun 665 sampai 705. Intan pernah bahas tentang Ucetian ini. Dua video sendiri Intan jadikan di satu playlist. Buat teman-teman yang belum nonton, ini linknya. Di deskripsi juga sudah Intan Taro. Ucetian ngasih sepasang panda kepada kaisar Tenmu Jepang sebagai hadiah diplomatik. Begitu juga di tahun 1945, Yang Kaisek dan istrinya Song Meili ngasih sepasang panda kepada Amerika sebagai hadiah atas terima kasihnya dalam membantu Tiongkok mengusir Jepang. Pada waktu itu Tiongkok dijajah oleh Jepang, dibantu oleh Amerika. Jadi Jepang kalah, kena Amerika. Dalam jurnal yang berjudul The Development of China Environmental Diplomacy, karya Chai Soju dan Mark Voigt, dalam prakteknya diplomasi panda ini mengalami beberapa perubahan terhadap pelaksanaannya. Perubahannya itu seperti apa? Diplomasi panda tahap pertama itu sekitar tahun 1949-1972, tujuan diplomasi panda yang tahap pertama ini untuk membangun hubungan yang strategis. Ini terjadi di masa pemerintahan mau cetung, jadi panda itu dikasih-kasihkan untuk membuka pertemanan dengan bangsa lain. Ini itu salah satu strategi mau cetung dalam rangka menjalin kedekatan dan mempererat hubungan diplomatik dengan sesama negara komunis-sosialis yang menjadi sekutu. Itu diplomasi panda yang tahap pertama. Kalau yang tahap kedua itu tujuannya sudah beda lagi. Diplomasi panda tahap kedua itu tujuannya peminjaman panda untuk bisnis komersil. Ini terjadi saat Tiongkok itu berada pada titik ekonomi yang terendah menjadi negara termiskin di dunia. Yang ada di otaknya Teng Xiaoping yang waktu itu adalah orang nomor satunya Tiongkok, gimana caranya itu duet itu bisa masuk ke Tiongkok, memulihkan ekonomi negaranya. Intan pernah cerita tuh tentang Teng Xiaoping. Keren banget loh Tiongkok yang negara termiskin di dunia sekarang itu menjadi negara. Negara kedua terkaya di dunia setelah Amerika. Gimana aja sih usahanya Teng Xiaoping? Buat teman-teman yang belum nonton ini ya linknya di deskripsi juga sudah intang taruh. Pelaksanaan diplomasi panda tahap kedua ini itu dilakukan dengan cara dipinjamkan melalui sistem model sewa berdasar transaksi keuangan alias bersifat komersil. Target dari diplomasi tahap kedua itu itu kebun binatang negara lain. Dalam tahap ini yang nyewa panda dalam rentan tahun 1984 sampai 1987 ada delapan negara. Harga sewa satu panda adalah 50 ribu USD per bulan. Nah loh mantep pantes Tiongkok kaya kena teng Xiaoping. Tapi loh guys kan ya kalau misalkan panda itu dipinjam dibalikin, dipinjam dibalikin, dipinjam lagi. Kan ya kasihan pandanya. Nggak mudah loh bagi seekor binatang itu untuk beradaptasi di negara lain. Karena hal ini dianggap kurang berpri kebinatangan. Jadinya di tahun 1991 praktik ini dihentikan. Itu tadi diplomasi panda tahap kedua. Sekarang kita masuk ke diplomasi panda tahap ketiga. Diplomasi panda tahap ketiga ini itu tujuannya membangun hubungan kuansi atau kesetiaan dan perdagangan. Pada diplomasi panda tahap ketiga ini negara penerima pinjaman panda harus menandatangani kontrak kerjasama konservasi internasional. Pada pelaksanaan diplomasi ini Tiongkok itu lebih selektif dalam memilih negara tujuan diplomasi panda. Diplomasi panda ditujukan kepada negara-negara mitra dagang yang penting bagi Tiongkok. Diplomasi panda tahap ketiga ini itu juga menandakan niat baik dan komitmen Tiongkok dalam menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara mitra berlandaskan kepercayaan dan kesetiaan atau kuansi. Contohnya kayak gimana? Tak kasih contoh yang Indonesia aja ya. Soalnya Tiongkok juga melakukan diplomasi panda terhadap Indonesia. Di tahun 2017 Tiongkok mendatangkan sepasang panda yaitu Caitau yang merupakan panda jantan dan Hucun yang merupakan panda betina ke Taman Safari Indonesia di Bogor. Kontraknya itu selama 10 tahun. Jadi kalau teman-teman mau lihat panda mumpung masih ada di Indonesia silahkan ke Taman Safari Indonesia. Peminjaman panda dari Tiongkok ke Indonesia itu adalah salah satu kerjasama konservasi. Apa sih kerjasama konservasi itu? Jadi gini guys di tahun 1985 status panda itu sudah terancam punah. Di seluruh dunia panda cuma 1114 ekor. Menanggapi hal ini maka pemerintah itu mulai serius memperhatikan panda. Sebagai tambahan info ya guys ya panda ini termasuk binatang yang susah banget untuk dikembang pihakkan. Panda ini susah hamil. Kenapa? Karena panda itu birahinya dalam setahun itu cuma 3 hari. Nah teman-teman bisa bayangkan sendiri total keberhasilannya itu berapa persen. Cuma birahi setahun sekali. Itu pun cuma 3 hari. Andai kata berhasil nih ya andai kata panda berhasil hamil. Anak yang keluar cuma satu. Nggak kayak kucing. Bisa langsung keluar lima, keluar enam. Kalau memang nggak berhasil ya ngulang lagi itu tahun depan. Begitu anak panda lahir. Anak panda itu juga rentan mati. Jadi ya begitulah kesulitannya dalam mengembang pihakkan panda. Setelah melahirkan panda itu baru bisa punya anak lagi. Itu setelah 2 tahun. Karena hal inilah maka Tiongkok itu peduli banget terhadap konservasi panda. Usaha Tiongkok dalam mengembang pihakkan panda itu berhasil guys. Di tahun 2014 populasi panda menjadi 1.596 ekor. Di tahun 2016 menurut BBC status panda itu sudah tidak lagi terancam punah. Tapi naik level menjadi rentan punah. Usaha Tiongkok itu nggak berhenti di sini. Tiongkok itu memiliki misi untuk melakukan pengembang pihakan satwa panda di luar negaranya. Untuk menghindari jika misalkan loh ya ada kemungkinan bencana alam di konservasi pandanya Tiongkok. Atau ada wabah penyakit yang menyerang panda-pandanya Tiongkok. At least supaya panda-panda Tiongkok ini tidak punah dikirim ke negara-negara lain. Termasuk Indonesia. Tiongkok ini menilai Indonesia itu mampu dan layak untuk mengelola atau memelihara panda. Sehingga dipilihlah Indonesia menjadi negara ke-17 yang bisa mendatangkan panda dari Tiongkok. Dan untuk mendatangkan panda itu nggak mudah guys. Di tahun 2016 orang Tiongkok itu datang ke Indonesia. Dia survei dulu. Layak nggak tempatnya itu ditinggali panda? Cuacanya kayak gimana? Bisa nggak kira-kira panda itu hidup? Kalau di Surabaya nggak mungkin bisa ditinggalin panda. Lawang Surabaya aja lebih panas daripada neraka. Di 2016 tempat dinasih dari Tiongkok ke sini. Lihat dulu kesiapan bambunya. Terus tempatnya, habitatnya. Sesuai apa nggaknya. Terus ada sedikit yang harus dirubah atau diperbaiki. Ada perbaikan lagi sedikit di 2016. Barulah asal saya untuk datang panda di akhir 2017. Taman Safari Indonesia juga menyambut proyek panda ini dengan serius. Disediakan 16 hektare tanah untuk kelangsungan hidup panda. Supaya panda itu kerasan tinggal di sana. Nah, disediakan 63 jenis bambu. Dan Taman Safari Indonesia juga berusaha supaya hujun itu hamil. Itulah sejarah kenapa ada sepasang panda di Indonesia. Dan sejak Taman Safari Indonesia Bogor ini ada pandanya. Lonjakan wisatawan itu naik. Entah wisatawan domestik atau internasional. Itu banyak yang mengunjungi Taman Safari Indonesia. Oke, sampai disini dulu bahasan Intan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian Dynasty-Dynasty di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian Dynasty-Dynasty itu akan sangat berguna banget. Akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys. Terima kasih sudah nonton!